Intro Halo Sobat Brilio, siapa sih yang gak tau dengan artis cantik yang satu ini? Intro Ya, Feby Rastanti Ia merupakan aktris sekaligus model tanah air yang terjun di dunia hiburan sejak usia 8 tahun Hingga saat ini terhitung puluhan film dan seri setelah ia bintangi Intro Terbaru, wanita berusia 27 tahun tersebut bergabung dalam serial Lost Man Bu Broto dan akan berperan sebagai jengsri Melalui perannya, ia mengungkap rasa hormat pada karakter yang sudah diwujudkan oleh para pendahulunya Intro Pada pers konferensi, Feby tampil memukau dengan kain batik berwarna oranya Rupanya, belakangan ini wanita kelahiran 1 Februari 1996 tersebut Lagi seneng-senengnya memadukan kain untuk outfit pempergian Seperti apa potretnya? Yuk simak ulasannya berikut ini Feby Rastanti baru-baru ini membagikan potret dirinya tengah berada di Thailand Berbeda dari biasanya, dalam perjalanan kali ini Aktris 27 tahun itu nampak mengenakan kain batik yang kemudian mengantarkan banyak bujian kepadanya Mengenakan kain kebaya kutubaru, Feby mengatakan busana yang dikenakannya itu adalah pemberian maurikus naide dan kainnya dari Santi Zaidan Pada potret lainnya, Feby nampak memadukan jumputan dengan outer motif ayam dari sejauh mata memandang Melengkapi penampilannya, Feby memilih mengenakan sandal gladiator dan rok dengan belahan tinggi Feby juga nampak casual dalam balutan batik jumputan saat mengunjungi Mocha Museum of Contemporary Art Tak lupa, Feby menggunakan kacamata hitam untuk menyempurnakan penampilannya Mengenakan kebaya jumputan berwarna oranye dan rok kain batik berwarna biru, wajah Feby pun nampak bersinar Dengan tatanan rambut di kepang bawah membuat parasnya bat putri jawa, manis dan anggun bangar Melihat Feby Rastanti mengenakan kain Nusantara saat berlibur di Thailand, netizen menyebut sang aktris sangat mewakili cantiknya Indonesia Tak hanya saat berlibur ke luar negeri, belakangan Feby juga nampak mengenakan kain jumputan sebagai pilihan busananya termasuk saat berkumpul dengan member X-Blink Dipadukan dengan alter kemeja putih memberi kesan santai pada penampilannya Lalu sebagai alas kakinya, ia memilih heels pendek sehingga terkesan anggun tapi tetap setanik Selanjutnya saat sedang promo film, Feby juga memilih memadukan kaos filmnya dengan kain Nusantara warna oranye Tuh kelihatan fresh banget ya Sobri Itu tadi beberapa gaya Feby Rastanti saat mengenakan kain Nusantara Paling suka gaya yang mana nih Sobri? Feby Rastanti sendiri bukan nama baru di industri hiburan Indonesia Ia bahkan memulai karirnya sejak usia belia Ia mulai muncul di layar kaca ketika membintangi film Tina Tunle Nomboca pada 2004 silam Setahun berselang, perempuan berdarah Palembang Manado ini Mulai diminta untuk membintangi beberapa sinetron anak-anak sejak 2005 Salah satu sinetron yang populer saat itu adalah Eneng dan Kaos Kaki Ajaib yang tayang pada tahun 2007 lalu Selain acting, Feby juga berbakat dalam menyanyi Ketika masih berusia 15 tahun Ia ikut serta dalam girl band Blink Bersama Agatha Brisilla, Asila Zee, Sivia Aziza, dan Evie Alisa Karena girl band tersebut membuat nama Feby Rastanti lebih dikenal sebagai Feby Blink Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!